Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat berjumpa lagi dengan channel saya Idim Pancing Kali ini saya akan membuat umpan ikan bawal Galatama yang susah makan Ikan bawal yang baru ditebar Ini rasianya nih Sekarang kita mulai pembuatannya Ini pakai tempe busuk nih Tempe busuk yang sudah dibusukkan sekitar satu minggu Dan ini baunya sangat tajam Ini tempe busuknya Satu batang tempe busuk Lalu dibusukkan Lalu dihaluskan ini sudah dihaluskan Ini untuk umpan ikan bawal Karena ikan bawal hampir sama dengan ikan lele Makanannya suka yang agak aromanya itu agak bau-bau Ini tadi sudah dihaluskan Dibusukannya sekitar satu minggu Lalu Lalu Ditambah Daging ikan tongkol nih Daging ikan tongkol Yang sudah digoreng dulu Lalu dihaluskan Ini sangat mantul nih Untuk umpan ikan bawal Lalu dihaluskan dulu Karena pada dasarnya ikan bawal itu Hampir persis sama dengan ikan lele Dan ini untuk umpan ikan lele Juga bagus nih Umpan Diharuskan Diharuskan Ini ikan tongkolnya cukup Dua potong saja Nah ini sudah halus Lalu disatukan dengan Tempe tadi Diaduk-aduk Ini untuk umpan Ikan bawal Galata Maharian Sangat ampuh nih umpan Sangat mantul Diaduk-aduk Hingga Merata Ini cara pembuatannya Sangat mudah Ini sudah halus nih Lalu Tambah satu butir telur Ditambah Roiko rasa ayam Ini cukup setengahnya saja Roiko rasa ayam Lalu diaduk-aduk Lalu diaduk Tapi tolong di subscribe dulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar anda tahu perkembangan video Umpan ikan saya selanjutnya Dan biar saya lebih semangat Membuat umpan ikannya nih Diaduk-aduk Satu butir telur Satu butir telur Ditambah Roiko Rasa ayam Setengah bungkus Nah ini sudah Sudah campur Lalu dimasukkan Lalu diaduk lagi Sebenarnya umpan ini Sangat bagus juga nih Untuk umpan Ikan ikan lele Karena ikan lele Dan ikan bawah itu Makannya Sama Sejenis makannya Makanannya Suka yang Aromanya agak Bau-bau Diaduk Umpan jangan terlalu lembek Dan jangan terlalu kasat Jangan terlalu Keras Kemudian Tambah Satu bungkus Kinoi Ini hanya untuk Perkatnya saja Aduk dulu Nanti Kalau masih lembek Bisa ditambah lagi Kinoi Sumi Suka Sepankah Uban ini sangat bagus Untuk ikan bawal Terima kasih telah menonton Uban sudah pas Jadi umpan itu jangan terlalu lembek Jangan terlalu keras Ini sudah pas Kalau misalnya terlalu lembek Bisa ditambahkan lagi kinoi Ini umpan sudah mantul Kita langsung Cek ke lokasi Ke kolam Kita langsung Cek ke kolam Tapi sebelumnya tolong sekali lagi Tolong di subscribe dulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar Anda tahu Perkembangan video saya selanjutnya Karena video saya Channel saya tidak akan berkembang Tanpa bantuan Saudara-saudara Teman-teman saya Dan bosku-bosku semuanya Kita langsung Cek ke kolam Kita cek Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Salah Terima kasih kerana menonton Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati